Halo selamat siang teman-teman subscriber dimanapun anda berada kemarin saya gak bikin tutorial ya sibuk banget banyak banget pekerjaan sampe gak sempet ngerekam sebenarnya banyak sekali tutorial pada hari itu cuman ya saling sibuknya lah jadi gak sempet rack kali ini saya akan coba rack untuk Jupiter MX lama ini sudah di setting ulang ya sudah center dan juga sudah melalui proses sekur habis sekur kita kompon untuk botol barunya sudah selesai tinggal kita pasang seal caranya seperti ini sediakan kain yang dibendol seperti ini lalu taruh disini lalu balik nah kelihatan disini ya ini botol barunya ini saya menggunakan seal original Yamaha MX nah seperti ini pasang disini seperti biasa untuk botol baru kita kasih pelumas disininya lebih seperti itu lalu gunakan pen timlar dorong secara perlahan ceklok ya itu sudah proses masangnya seperti itu kemudian bagian yang satunya lagi juga sama taruh disini lalu semprot dengan minyak setelah itu boleh minyak rantai boleh pakai oli boleh oke sudah tinggal yang ini kalau oli gunakan oli yang baru ya sisa di botol itu kan ada biasanya nah itu taruh lagi seperti ini kasih minyak oke lalu dorong ceklok kemudian lagi sampai keempatnya oke ceklok 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 cek lagi untuk kekencangan sealnya sudah kemudian kita siapkan pernya ini per 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 eh ada yang ketinggalan satu poringnya oh enggak ting betul ini pernya kita akan memasang posisi lebih enteng kalau mau enteng renggang di atas kalau mau agak berat yang rengget di atas kayak gitu ya untuk tekanan tamper klepe saya mau pakai yang renggang di atas saja karena ini cukup panjang pernya ya pada yama mx itu cukup panjang dan cukup jauh jarak antara ujung batang klep dengan titik pernya seperti ini kurang lebih kita ukur dulu oke ya tapi di bawahnya sana kan ada pantal seperti ini ke bantalnya mana bantalnya nah ini dia bantal pair di bagian bawah sana posisinya seperti ini kita kasih lihat pair masuk pair ring masuk lalu pair seperti ini kemudian ini topi kukunya set pasang kuku tekan oke taruh disini jaraknya cukup jauh sekitar 1 cm ini pair akan ditekan ke bawah 1 cm oke sebentar saya bikin karet dulu oke ini alat khususnya posisinya seperti ini saya ulangi posisinya itu jangan atas bawah tapi kanan kiri seperti ini nah taruh karetnya disini oke gunakan kunci T17 pukunya sudah oke terlalu besar T17 pakai T14 oke karena ininya kecil coba bandingkan nah kan terlalu lebar kita gunakan yang nah ini nanti karetnya tidak lehet seperti ini pada tipe pair yang panjang seperti ini agak sulit karena harus lurus benar-benar lurus nah sedikit ada trouble oke sudah selesai hasilnya seperti ini mantap kita coba yang satunya lagi ini ini pertak bagian bawahnya kita masukkan dulu kita papankan nah lebih seperti itu pasang kukunya seperti ini dan usahakan tidak ada minyak di sini nanti karetnya meleset lalu pasang seperti ini gunakan karet yang sama pakai T14 tidak sempit di sini oke selesai untuk pemasangan kuku clap bagian X sudah tinggal yang in ingat pantalanya harus selalu dibulatkan agar nanti batang clap yang tertekan tidak mengenai lantai besinya seperti ini paper bawah dulu atau ring pantal tir kemudian kita siapkan kuku seperti ini oke seperti ini pasang lagi gunakan karet lagi T14 pastikan kunci T nya lurus sama pernya tidak boleh menceng kalau menceng pasti tidak berhasil oke gagal saya sedikit menceng tadi kita tata lagi oke pesan seperti ini oke aduh gagal lagi menceng bentar bro kukunya ini yang satu ngajar jatuh malah jatuh kebawah di jengking aja di jengking aja kali ini kok gagal ya hehehe tidak seperti biasanya ada minyak oke sini licin karetnya licin ini harus bener-bener tanpa minyak jadi pas ditekan sama karet dia tertahan minyak minyak ini akan menyebabkan licin bersihkan dulu minyak pasang karet terlalu lebar oke langsung berhasil kalau enggak ada olinya kalau ada oli pasti meleset sedikit seperti itu kita tapar bawahnya lagi pasang wah sebelah saya tata dulu oke mana kukunya kukuh sekali lagi untuk polinya jangan sampai ada ya kalau pakai metode alat seperti ini kalau sininya roli pasti meleset kita coba tekan lagi lepas satu kukunya enggak nyantel yang satu kita lepas dulu carang lepas jangan di apa namanya jangan dikasih karet oke selesai proses pasang kuku klep dan perklep sudah selesai seal sudah sekarang tinggal kita rakit no kenas kenas saya kemarin nyoba nyari yang original eh jatuh yang original itu enggak ada harus inden inden selama satu bulan untuk no kenas original punya MX fiction juga sama saya coba pakai knock ini meskinya enggak sedikit sudah ada slab disini tapi nanti kita akan coba atur di taper tem lari ini kan metode rocker atau laker ya kita akan setel agak halus nantilah agak kencang disini kelihatan bro kelihatan ya bersihkan dulu kotoran yang nempel pastikan bersih karena laharnya sangat presisi disini oke kita coba pasang kita cek kerenggang ini ek kerenggang apa namanya goyang tidak goyang kemudian kita cek untuk baut baut clap ini sudah di setel setel montrak mantrek sampai pocal seperti ini mungkin ini proses setelnya itu tidak dibongkar total jadi kesulitan atau dia tidak punya alat yang memadai seperti saya tapi kalau metodenya betul ya enggak enggak terjadi masalah seperti itu sebenarnya oke kalau ini enggak mungkin tertukar ya bro in X nya karena posisinya sudah paten seperti ini batang pen clap kita masukkan dari sebelah sini bisa dilihat oke oke selamat menikmati cukup untuk X nya berubah menjadi sangat kencang tadinya tidak seperti ini kita kendorkan dulu untuk X nya kunci 8 kencangnya full waduh sangat kencang sekali edan nanti saya cari alat lagi menggunakan kunci ring tidak bisa saya pakai kunci T kalau ini kadu kencangnya full kita akan setel ulang semuanya jadi saya kendorkan dulu ini kalau sudah pada ponyel-ponyel seperti ini nanti akan kesulitan waktu nyetel kalau sudah pada posisi di atas atau di silinder ini harus benar-benar menggunakan kunci yang benar-benar bagus atau enggak kunci segi 6 kita kendorkan maka pennya akan enteng kalau pennya seret itu mungkin latuknya terlalu kencang ya bro kita pasang covernya ini cover knock nah sebentar tang 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 tolong oke posisinya kurang center yaduh ini cover selain meng-cover pen juga meng-cover lahar biar enggak keluar ini bau-tai disini oke kita kencangkan dulu sudah sekarang tinggal style kalau teman-teman enggak punya fuller karena ini apa namanya double metodenya ini dikencangkan pol dulu seperti ini pol lalu kelihatan sudutnya ini sudut kotaknya berapa lalu puter masing-masing sama set nah ini lebih ke filling ya bro terusnya enggak pernah pakai fuller soalnya kalau salah satu terlalu kencang pasti enggak ada gerakan enggak mungkin satu kendor satu ada gerakan enggak mungkin kayak gitu oke kita kendorkan lagi untuk clap X kurang lebih segini lah iya gambar kayak ini soalnya enggak ada ukuran ini terlalu kencang oke sip selamat menikmati sekali lagi metode ini tidak bisa langsung ditiru ya karena memang filling sih mereka kalau ada fuller bisa diukur sini dengan sini harus sama ketinggiannya itu kayak gitu saja jadi untuk bagian metode filling seperti ini enggak saya tutorial kan ya nanti pasti teman-teman akan kesulitan menacelah sama antara yang satu dengan yang satunya lagi begitu oke selamat menikmati oke bro kurang lebih seperti itu cara merakit Jupiter emicolt ya dari setting clap setting pelatuk pasang seal dan per sudah saya tutorial kan untuk proses rakit piston dan sebagainya saya percepat buat yang melihat proses lambat itu ada di video yang sebelumnya emic new itu sama ya ini emicolt sama emic sama saja dan disini saya tegaskan saya tidak mengganti piston bringnya masih seperti itu kita akan coba apakah saya akan berhasil mencari performa motor ini karena kemarin suara berisik itu ada masalah disini kita pernyak kemudian knocknya sudah sedikit papasan saya coba paksa medik mode seperti ini aduh ngomongnya labu tidak jelas saya sudah selalu capek hari ini ini sudah setengah 6 sore ya gitu aja bro nantikan kelanjutannya besok ini proses pasang radiator potong magnet dan setting karburator ini sudah dicuci waktu itu sama si ibn nanti tinggal setel anginnya saja dan apakah masih mampu cd yang seperti ini untuk tembus lebih dari 100 kita akan saling lebih dari 100 emic old punya bro yon skipo ya gitu bro terima kasih banyak